Kepada pemerintah desa dan masyarakat sekitar Tentang apa yang mereka hadapi ketika terjadi kekerasan Permasalahan yang ada di desa saya yaitu bullying Anak-anak yang putus sekolah dan kekerasan terhadap anak perempuan Orang tua yang ada di desa saya ini, di sekitar saya ini itu Masih melakukan kekerasan terhadap anak mereka Jarak tempuh antara rumah dan sekolah yang cukup jauh Sehingga anak-anak kesekolahnya selalu terlambat Sehingga mereka menginginkan untuk putus sekolah Upaya yang sudah dilakukan dari pemerintah desa Sosialisasi tentang kekerasan terhadap anak Dari plan itu mereka sudah memberikan sosialisasi Banyak sekali sosialisasi Sehingga dari sekolah itu bisa mendangkapi Bisa tahu tentang bahaya dan dampak dari kekerasan itu Terus kalau di Forades itu Saya mengkoordinasi teman-teman saya Dan juga memberikan sedikit materi kepada teman-teman saya Tentang hak anak, kekerasan terhadap anak Terus perkawinan usia anak Dampak-dampak dari bullying Di situ juga kami menyuarakan suara kami Untuk kami juga mau ikut ke dalam musrembang Karena kami juga ingin menyampaikan Hak-hak kami yang belum terpenuhi Yaitu hak partisipasi Dan setelah selesai kegiatan sekar desa itu Kami diundang untuk mengikuti musrembang Dan di situ kami diundang Sebagai perwakilan anak dan kaum muda Untuk memberikan isu-isu kan Keluar itu saya minder Minder, takut-takut untuk berbicara di depan umum Terus untuk tidak aktif dalam kegiatan apapun Dan setelah saya mengenal Iaf, Forades, Gemacita Sekarang saya sudah merasa diri satu lebih jauh berbeda dari dulu Karena sekarang saya sudah berani berbicara di depan umum Apalagi di depan orang banyak Mari kita mempercepat kesesaraan bagi anak perempuan Sampai semua setelah Terima kasih